Yuk kita langsung aja ya, lihat IHSG hari ini gimana, mau usah nunggu seribu, karena Hari Jumat nih, biasanya agak-agak sepi, lagi pada mungkin perjalanan, lagi mau kemana gitu, apalagi ini Minggu depan kayaknya banyak liburan nih Oke, nah ini IHSG hari ini, ada yang sedikit berubah dari IHSG hari ini, apa nih? Dia breakout dari downtrend lainnya disini, breakoutnya cukup bagus, sehingga gak lagi downtrend, tapi jadi sideways Dalam jangka pendek jadi downtrend, dia jadi sideways Bisa menguji level 72-71 Yuk kita lihat dulu US Tangersnya gimana kabar US Tangersnya ketahan Di sini, dia ada potensi naik Wajar IHSG menguat, beberapa hari ini US Tangersnya turun, The Fed menahan suku bunga Dan ini perhatikan disini dia ketahan jadi IHSG juga Meskipun hari ini dia breakout dari downtrend lainnya Ini dia tetap rawan, masih ada rawan dia akan bisa terkoreksi gitu ya Oke, terus kemudian kita lihat penyebab IHSG naik dan bertahan di atas downtrend lainnya Ada saham apa aja Saham Unilever hari ini naik 2,3% Untuk investing udah mulai bisa di-watch untuk Unilever-nya Karena udah jatuhnya sangat signifikan beberapa tahun ini Terus, aku lebih pilih Unilever daripada Gotoh Kalau secara fundamental Meskipun Unilever-nya abis jatuh dalam gitu Tapi ya secara fundamental masih ada harapan gitu Brand ini bakalan naik, tapi naiknya buat buang barang aja Kalau kamu punya Ya jadi bisa naik sampai 5.6.50 buat buang barang Kenapa gak buat trading buy Resiko lebih besar daripada Daripada reward-nya Jadi pasti banyak yang punya barang dari bawah disini Yang mereka mau buang barang Jadi bakalan ada markup sedikit Markup itu apa? Aku akan jelasin di workshop SuperTrader Oke terus kemudian Buat kalian yang mau daftar SuperTrader Langsung aja ke SuperTrader.id Mumpung masih early bird 2 Oke terus kemudian Saham BMRI Hari ini naik lagi 1,91% Tapi intinya Tidak untuk dikejar Tetap sama Analisisnya sama Jadi bukan untuk dikejar Pemula mungkin gak tau Tapi kita yang udah terbiasa nontonin kayak gini Ini sebenarnya naiknya sifatnya short term Dan udah short term bisa terkoreksi Dan udah ketinggian banget Baik secara teknikal maupun valuasi Mungkin nunggu diskon dikit lah Kalau valuasi kita gak bisa expect diskon valuasi banyak Tapi kalau harga bisalah dapat diskon dikit-dikit Di 5456an masih bisa Oke terus kemudian Kita akan lihat market value-nya Hari ini di pasar reguler cuma 8,4 triliun Lumayan sepi Di negosiasi ada 1,2 triliun Di pasar regulernya tuh ada BRI, BCA, BMRI Di negosiasi ini ada BMRI dan ada saham film Film jangan dikejar Biarin dia mau kemana Mau nitip satu lot Nitip sendal Sebenarnya trading apapun boleh Rugi apapun boleh Asalkan nominalnya gak hurting anda gitu Gak hurting your portfolio Tapi kalau buat make money Beneran buat make money Ini enggak Kalau mau iseng-iseng ya silahkan Tapi kalau beneran buat cuan sih enggak Oke terus kemudian kita mau lihat hari ini Saham INKP TKIM Gimana kabar Naik tinggi Tapi aku bahas ntar aja ya Aku mau update Ada sentimen yang cukup bagus Dari global IMF ini memperkirakan Perekonomian dunia akan soft landing Gitu Jadi soft landing tuh artinya gimana Soft landing itu Jadi ceritanya gini Pas kemarin pandemi Itu kan digaspol Kebijakan moneter dan fiskalnya Dikasih stimulus gede-gedean Stimulus tuh kayak sekarang loh Kalau Presiden kita lagi kasih Bansos-bansos Itu stimulus Terus Di China juga Mau kasih stimulus lumayan gede gitu Nah jadi Di Amerika waktu itu Banyak kasih stimulus Terus kemudian setelah kasih stimulus Inflasi tuh Melonjak signifikan Melonjak dinggi Ya tapi Perekonomian tuh gak benar-benar sehat Nah terus Dengan ditekannya Kebijakan moneter fiskalnya Stimulusnya benar-benar Dikurangin banget Dan Suku bunga dinaikin Diharapkan tuh Inflasinya melandai Tapi jangan sampai resesi Ekonomi sengaja Diperlambat Tapi jangan sampai rusak Maunya terjadi soft landing Jadi abis ngegas terus Terus maunya Mendaratnya tuh baik-baik gitu loh Mendaratnya tuh soft gitu Harapannya seperti itu Dan Bagus banget Ternyata bisa Terjadi soft landing Kayak gini nih Ya Ini jadi Perekonomian Dunia Ini China Ini US Dia melambat Tapi melambatnya Masih oke Jadi gak Hurting their economy Gitu Dia masih oke Gitu Penurunan inflasi tanpa resesi Definisi ya Soft landing itu sih Jadi Menurut IMF Pertumbuhan ekonomi global Di tahun 2024 Itu diperkirakan Akan naik Jadi 3,1% Lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya Dan kalau memang ini terjadi Dengan suku bunga Yang Ditahan Dan bahkan mulai turun Di bulan Juni nanti Ini bakalan bagus Buat pasar saham Jadi buat pasar saham tuh Mungkin Sekitaran bulan Juni Nanti mendekati Juni tuh Rally-nya Oke Suaranya Jadi cowok lagi Biarin aja Anak rambutnya Mendidihin Tandanya cuan Susah diturunin Gimana dong Keadaan makro Ini ya Ada yang ngomong Keadaan makro Di Indonesia Lagi stabil Bansos malah Lebih besar Dari Bansos COVID Kita bahas dikit yuk Kalau Bansosnya gede Efeknya apa Kalau Bansosnya gede Jumlah uang beredar banyak Itu akan terjadi Inflasi Inflasi jika tidak disertai Dengan pertumbuhan Perekonomian Maka akan terjadi Stagflasi Stagflasi itu artinya apa Stagflasi itu artinya Terjadi inflasi Tapi sebenarnya Perekonomiannya Tidak bertumbuh Inflasi yang bagus Disertai dengan Pertumbuhan Perekonomian Jadi kita harapkan Semoga itu tidak terjadi Karena Bansos terakhir Gede-gedean Oke anyway Kita akan lanjut Bahas saham-saham lagi Oh iya Aku mau kasih lihat Satu hal lagi disini Kalau PMI Indonesia Itu udah jauh Di atas angka 50 Dan malah naik lagi Kemarin Artinya pabrik-pabrik Di Indonesia itu Aktif PMI di China Ini malah mengalami Tekanan Deflasi Dan permintaan rendah Dan terjadi penurunan Di sektor property Cuman Udah membaik Dari sebelumnya Jadi ini yang Data yang kita dapat Dari Trading economics Yang dikumpulkan Oleh tim saya Jadi perhatikan disini Ini China Di tahun 2023 Waktu itu Dia recover duluan Setelah pandemi Terus kemudian Kepanasan Perekonomiannya Terus melambat Sekarang Udah mulai Sedikit Mulai arahnya Mulai recover lagi Jadi Pabrik-pabrik Di sana Masih Kontraksi Di bawah 50 Jadi Belum Mengalami Apa ya Belum mengalami Pengembangan yang signifikan Kalau di atas 50 Itu Dia mulai Ekspansif Tapi udah mulai Belok candle-nya Ini udah mulai Belok ke atas Bar chart-nya Bahas sahamnya Pak Pepe dong Bosen aku Di morning briefing Tadi aku udah banyak Bahas saham Pak Pepe Oke Terus Kita mau bahas Bansos Tadi aku udah bahas dikit Oke Kita mau bahas TKIM dan INKP ya Gimana kabarnya TKIM dan INKP TKIM dan INKP Grup Sinar Mas Ini termasuk yang berinvestasi di IKN Jadi termasuk salah satu yang mungkin mendukung paslon dua mungkin ya Karena dengan investasi di IKN pastinya mereka berharap akan adanya keberlanjutan Semua presiden sebenarnya Kalau nomor satu hilirisasi iya lanjut Tiga lanjut Tapi yang melanjutkan IKN kayaknya nomor dua dan tiga deh Tapi kalau nomor tiga yang menang mungkin peraturannya bisa jadi ada yang berubah Jadi mereka berharap sebenarnya nomor dua yang menang gitu Nah kita cek ya INKP TKIM Grup Sinar Mas termasuk salah satu yang berinvestasi juga gitu Dan INKP TKIM nya punya Sinar Mas Ya kita lihat Gimana kabarnya INKP Hari ini kita nitip sendalnya di INKP sih Cuman belum bisa dibilang uptrend Baru jangka pendek dia berpotensi menuju sampai 8525 gitu Ya jadi 8525 jangka pendeknya Tapi bisa jadi ini awal dari pembalikan arah ya untuk INKP Ada kenaikan harga pub and paper Harga pub and paper naik ke USD 5620 per ton Didorong oleh pertumbuhan ekonomi di Asia gitu Jadi kebijakan ramah lingkungan di Tokyo Dan penutupan pabrik di Amerika Utara dan Australia Ini mendorong kenaikan harga pub and paper Terus si INKP ini indahkiat pub and paper ini Dia juga berencana membangun pabrik kertas canggih di Karawang Pabrik kertas di Karawang Dengan kapasitas total 3,9 juta tons per year Jadi diharapkan akan ada pertumbuhan laba bersih sekitar 48,1% tahunan Menjadi 611 juta USD di full year 2024 forward gitu Ya jadi kalau 2025 diharapkan naiknya 45% secara tahunan menjadi 892 juta Itu proyeksinya sehingga proyeksinya ke depan cukup bagus Dan kita melihat secara valuasi INKP ini juga masih cukup murah Sehingga kalau misalkan buat pilihan jangka panjang rentang waktu 1 tahun sampai 3 tahun 1-1 tahun aja lah jangan sampai 3 tahun lah Karena dia lumayan siklikal juga Ini INKP masih cukup menarik Oke Terus kemudian kita lihat TKIM Gimana TKIM? TKIM Ciwi Kimia Ini grup Sinarmas juga Masih setali 2 uang dengan INKP-nya TKIM 2 hari ini naik dengan volume transaksi yang cukup lumayan Dan membukukan penurunan laba Sebenarnya di kuartal 3 tuh laba bersihnya turun 61% Menjadi 134,08 juta Hingga kuartal 3 juta USD Hingga kuartal 3 2023 Ya jadi pendapatan bersihnya juga agak-agak turun Sebesar 8,21% di 30 September 2023 gitu Secara chart masih lebih menarik INKP-nya Biasanya mirip chart-nya Tapi kali ini chart INKP ini Udah menunjukkan tanda reversal yang lebih solid Udah ada double bottom-nya Sedangkan kalau TKIM ini dia belum Dia baru awal-awal Ada potensi dia akan menyusul INKP Jadi akan ada turun, koreksi, dan kemudian naik lagi Oh iya 4 hours, thank you Iya aku merasa sesuatu aneh Tapi gak terlalu jauh berbeda ya Sama analisisnya Thanks, udah diingetin 4 hours Sama kok analisisnya Perhatikan disini Ini ada uler Ulernya dihapus dulu Ya, gak terlalu berbeda Daily dan 4 hours Ini di INKP-nya dia udah bentuk double bottom Meskipun kecil Udah ada breakout dikit Di 7950 menuju 8525 Sedangkan si TKIM Ya, TKIM-nya gimana kabar? Si TKIM ini Ini dia belum membentuk double bottom Jadi ada potensi dia akan turun Dan kemudian naik lagi disini Naik dulu deh Naik dulu sekali Terus dia akan sideways Oke Oke, terus Jangan lupa nonton Youtube aku Buat kalian yang penasaran dengan ASII Youtube aku dimana Youtube aku disini nih Bisa dilihat yang belum subscribe Youtube Langsung aja ke Ellen-me.com Atau mthread.id bisa juga deh Ellen-me.com Garis miring Youtube Atau mthread.id Garis miring Youtube Nah, itu akan mengarah ke Youtube aku Jadi Youtube Mthread dan Youtube Ellen tuh sama Jadi satu Ciee, fotonya udah diganti sama tim aku Oke Terus Disini Ini tadi ada Mthreadmology Dari tim aku Yang which is Ini juga sangat bagus sekali Ada live-nya tadi Nah, aku ada bikin Review saham ASII kemarin Jadi disini ada yang judulnya ASII Akankah anjlok turun seperti Unilever Apakah akan seperti itu Jawabannya ada disini Kalau kamu punya saham ASII Dan nyangkut Atau kamu melihat peluang investasi di ASII Langsung aja kesini Jadi aku berusaha kayak seminggu sekali Bikin analisis fundamental technical Yang lebih deep di Youtube gitu ASII udah dibahas Aku gak bahas lagi Karena lengkap ada di Youtube gitu Mungkin aku review yang jangka pendeknya aja ASII Short term ASII Ini naik jangka pendek Yang belum aku sebutkan di Youtube Cuman ASII ini ada beban investasi di GoTo Ya Jadi Ini bakalan naik dalam jangka pendek Tapi masih bisa turun Jadi kalau kamu pengen nyerok-nyerok buat investasi Masih akan ada kesempatan kok Dia gak akan gas terus naik Intinya jangka pendeknya kayak gitu Oke aku bahas GoTo Dan ngumpung lagi keinget GoTo Ini ada sentimen sebenarnya Ada beberapa sentimen Selain dia dibeli sama TikTok Yang investasinya sekitar 24 triliun Atau sekitar 75,01 persen saham di Tokopedia Dan kabarnya Secara manajemen Manajemen Tokopedia Manajemen dari TikTok atau ByteDance ini Mereka banyak yang masuk ke Tokopedia gitu Dan beberapa karyawan yang Mereka dianggap gak bisa ngikutin Manajemennya ByteDance Atau ByteDance yang gak mau Itu diambil alih sama Gojek Nah Kalau aku baca-baca beberapa sumber Dari beberapa sumber Ini kayak terjadi udah pisah sebenarnya Karyawannya Gojek dan Tokopedia tuh udah pisah gitu Jadi kayak masing-masing gitu loh Jadi karyawannya juga Ya disuruh milih Mau ikut papa atau ikut mama Kamu gak bisa ikut ByteDance Berarti kamu ikut Gojek gitu ya Oke Nah terus Itu beberapa sumber yang aku dapat ya Aku lihat Aku baca di e-commerce juga Ya katanya sih Go2 ini Mulai ada EBITDA positif EBITDA disesuaikan positif Di kuartal 4 Dan lebih bagus dari target Tapi dia masih rugi Sebenarnya ruginya masih cukup gede Jadi aku gak bisa rekomen Secara fundamental Untuk investasi jangka panjang Kalau untuk jangka pendeknya bagaimana Trading jangka pendeknya Sekarang pun juga sebenarnya Lagi agak-agak riskan Lagi ada di resistant Aku gak alergi kok Sama saham-saham yang Emiten yang masih rugi Enggak Tapi sebenarnya aku juga melihat Technical Dan juga chat Dan juga likuiditas gitu Go2 ini termasuk yang Agak Patternnya itu Kurang rapi Kurang rapi dalam arti Kayak Dia kalau mau naik Tiba-tiba kayak naik aja gitu Gak ada pattern yang Bisa diiniin gitu loh Bisa dijadiin Landasan Gitu Jadi gak berani masuk juga Karena waktu itu Di bawah seratus Ini ada fee pattern Tapi gak ada Landasannya gitu Terus kemudian Gak ada handle-nya Ini gak ada gitu loh Terus Disini pas keluar berita Malah turun Sehingga Kalau buat trading Menurut aku Masih sangat beresiko Baik buat trading Maupun investing Jadi just wait and see dulu aja Terus Aku kayaknya bakalan bikin Video youtube lagi Perbandingan dari Beberapa Emiten perbankan Just Ditunggu aja Next week ya Terus Helman Selibel Katanya laporan keuangan BRPT Nanti bagus ya Dapat cash flow Dari brand Bener gak Ujung-ujungnya sih Sebenernya Kalau kamu trading Yang ditonton Itu ya chartnya Kalau misalkan Chartnya udah distribusi Jangan Jangan ada Pembenaran-pembenaran Yang lainnya Gitu sih Masih mau ya Saham-saham Pak Pepe Itu aku udah jelasin Di morning briefing Tadi pagi Intinya Bisa naik Tapi naiknya Untuk mark up aja Dan Bisa Turun lagi Lebih dalam Pesta tuh Sebenernya udah usai Ini kalau Ada pesta lagi Sebenernya pesta Kecil-kecil aja Buat bersih-bersih aja Gitu Oke Aku mau review Properti Saham properti Aku lihat Masih akan bisa turun Cetra Ini ada Double tops Di sini Harusnya Insentif PPN Dengan Residensial Di bawah 5 miliar Ini harusnya Mendukung CTRA Dan SMA Tapi dalam Jangka pendek Dia bakalan Masih bisa turun Ngantuk 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 Aku mau review Ini Pak Boy Pak Boy Tohir MBMA Patternnya Yang paling cakep Di antara Yang lainnya Dan Ya Thank you Sudah kasih Tuan banyak Buat Mtrade Dear MBMA Thank you Dan kita lagi Ada tip Di sini lagi Terus Gimana dengan Maknya MDKA MDKA Nya lagi Disupport Cuman Be very careful Disini Ini Yang kita pelajari Yang kita pelajari Di workshop Super Trader Juga Keliatannya Disupport Tapi Volumenya disini Jatohnya Volumenya gede Jadi Be careful Disini Jangan Dihajar Hajar Dulu Wait and see Dulu Oke Breeze Breeze kemarin Aku udah bahas Banyak Aku bahas Bikit aja Hari ini Buat yang penasaran Udah ketinggian Intinya Simple aja Udah ketinggian Mungkin nonton IG Live Kemarin Ada Breeze Kopi Malem-malem Gak bisa tidur Nanti Bluebird Katanya Boss Bluebird Mau borong Saham Di root Bluebird Andrianto Joko Sutono Baru aja Beli Total 583.000 Lembar Saham Perusahaan Pada tanggal 25 Januari Beberapa hari Yang lalu Kita lihat Chartnya Malah mirah Dengan Rata-rata Kisaran harga 1,6 Eh salah Bluebirdnya Bukan yang ini Malu saya Bluebirdnya Yang ini Kita lihat 25 Januari Tetap merah Ulang Jadi Pak Andrianto Joko Sutono Baru aja Beli 583.000 Saham Bluebird Buyback Di tanggal 25 Januari Rata-rata Kisaran harganya Rp16,95 Sekitar Di 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 Sini Rp16,95 Luar yang tinggi Terus Rp16,95 Disini Enggak 25 Januari Enggak ada Hingga Rp17,35 Persaham Rp17,35 Bukan Rp25 Januari Sejak Rp25 Mungkin ya Jadi naik Sampai sini Rp17,35 Jadi range Baiknya Disini Sampai disini Gitu Walaupun Direktur utamanya Melakukan aksi Beli Tapi Saham Bluebird Ini tanggal 25 Januari Turun 1,79% Aku rasa sih Buybacknya Bertahap lah ya Karena Rp17,35 Gak ada disini Mungkin di pasar Negosiasi Bisa juga Anyway Patternnya gimana Secara teknikal Jatuh kenceng Volumenya Gede Ini mulai ada Ijo Digit-digit Jangan dulu Apa Linartoism Bahasan lengkap Apa Di RMA Metco Gimana Aku mau bahas Marketing Sales Property Oke Aku mau kasih Lihat dikit Langsung Sama lihat Chartnya Aja Apa Ya Tanya Apa Oke Pewon Pewon Pakuan Jati Memastikan Pewon Indonesia Marketing Sales Para penjualan Full year 2023 Sedikit Di atas Panduan Perusahaan Yang Sudah Ditentuk Diturunin Sebelumnya Jadi targetnya Sudah Diturunin Ya Tercapai Pewon Sebenarnya Fundamentally Bagus Tapi Sentimennya Saat ini Jangka pendek Lagi Marketnya Juga Masih Akan Slow down Jelang Jelang Pemilu Jadi Pewon Pewon Tanda Tanda Signifikan Gimana BSDE Untuk Pencapaian Melampaui Target 8,8 Triliun Tapi Secara Teknikal Juga Masih Akan Sideways Atau Stagnan CTRA SMRA Aku Udah Bahas Pani Ini Juga Sama Seperti Dengan Tadi Yang Aku Sebut Grup Sinarmas Pani Ini Dia Juga Berinvestasi Di IKN Lumayan Gede Gitu Pantai Indah Kapuk 2 Gitu Jadi Anyway Technically Agak Ketinggian Bukan Rekomendasi Untuk Masuk Saat Ini Penyumbang Terbesar Marketing Sales Pani Itu Dari Segmen Property Commercial Sebesar 47% Gitu Jadi Wait NC Dulu Aja Yang Jujur Tadi Mas Aku Bahas Saham Bareng Dengan Tim Aku Aku Ngeliat Bahwa Nggak Banyak Saham Bagus Saat Ini Masih Waktunya Wait NC Ada Satu Dua Yang Mendingan Satu Doang Yang Mendingan Sih Aku Akan Review Di Morning Briefing Hari Senin Nanti Karena Kalau Ditaruh Di IG Life Nanti Jadinya Pada Spekulatif Bayi Semua BBYB Cegas Yuk Kita Lihat BBYB Pestanya Sudah Usai Hati-hati Jangan Sampai Telat Keluar Ya Kalau Telat Exit Nanti Bisa Gosong BBYB Kita Sudah Exit Disini Dan Dapat Cuan Sekitar 50% Waktu Itu Ini Sudah Abis Disini Liquiditinya Nggak Ada Dan Dia Bisa Turun Pompom Mopo Rawon Nasing Di Pompom Ini Malah Kita Udah Keluar Kok Masa Di Pompom ACI BBRI Naik Terus Nggak Bisa Serok Sabar Sabar Oke Beris Beris Sudah Dibahas Tadi Dan Banyak Dibahas Kemarin Jadi Aku Nggak Bahas Lagi Agro Mau Turun Juga Oke Aku Langsung Aja Bahas Bahas Yang Kalian Tanya Ini Toba Nggak Ada Sentimen Dan Chat Nya Biasa Masih Akan Sideways Adaro Nggak Ada Sentimen Yang Berarti Market Masih Akan Stagnan Adaro Masih Akan Bisa Turun Pattern Kayak Gini MRT Nggak Kemana GGRM GGRM Sebenernya Ini Murah Bukan Sebenernya Kalau Cari Saham Buat Setahun Kedepan GGRM UNVR Kalau Mau Spekulatif Buy Buat Simpan Setahun Kedepan Ini Pas Lagi Murah Murah Tapi Aku Bukan Penggemar Saham Sektor Konstruksi Jadi Aku Masih Penggemar Perbankan Jadi Aku Masih Menanti Perbankan Ada Koreksi PTBA Sementara Lagi Downtrend Dikit Jadi Jangan Masuk Dulu Wait NC Dulu Terus PMMP Nggak Liquiditanya Ngecil Uptrend Tapi Ini Digoreng Banget Kelihatan Liquiditanya Kecil Kalau Mau Masuk Disitu Kecil Ngetes Dikit Aja Kalian Tradingnya Random Sekali Saratoga Saratoga Lagi Disupport Tapi Nggak Juga Masih Nunggu Wait NC Bakalan Sideways ITMG Dia Juga Bakalan Turun Bakalan Sideways Ayem Ayeman Miss Oke Cepin H Patternnya Mirip Kayak INKP TKIM Lagi Bangun Dari Tidur Panjangnya Kita Bisa Watch Boleh Kalau Mau Nitip Sendal Disitu Buat Investing JAPFA Juga Jadi Bisa Di Watch Disitu Aku Lebih Suka Saham Yang Begini Daripada Saham Yang Udah Naik Kenceng Jadi Yang Jadi Bantalan Portfolionya Sektor Perbankan Udah Naik Banyak Sekarang Gantian Cari Saham Saham Yang Kayak Gini Oke Aku Summary Market Masih Akan Stagnan Masih Akan Ada Koreksi Masih Akan Turun Dan Nggak Banyak Saham Yang Berpotensi Untuk Menguat Kita Lagi Watch Sektor Top And Paper Wall Dan Ada Satu Dari Sektor Commodity Tapi Aku Mention Di Morning Briefing Amtret Aja Hari Senin Besok Terus Yang Lainnya Property Masih Akan Turun Perbankan Udah Ketinggian Banget Meskipun Uptrend Udah Ketinggian Banget Resultnya Benar-benar Bagus Perbankan Perbankan Gede Bagus Tapi Perbankan Digital Hati-hati Perbankan Digital Bebannya Masih Sangat Berat Jadi Tidak Semua Perbankan Pemilu Sabar Dulu Wait Nc Kamu Bakalan Dikasih Harga Yang Lebih Bagus Lagi Untuk Sam Big Banks Oke Ini Supporting IDX Jadi Download IDX Mobile Morning Briefing Khusus Member Amtret Jangan Lupa Ikut Seminar SuperTrader.id Garis Miring Basic Ini Basic SuperTrader Masih 24 Februari Nanti Tapi Just Daftar Dulu Aja Dengan Kode Basic 24 Semoga Bisa Bermanfaat Buat Kalian Semuanya Dan Kalau Mau Daftar Workshop SuperTrader Sekarang Masih Alibad 2 Langsung Aja Ke SuperTrader.id Dadah Salam Profit TMG Kalau Turun Seneng Juga Zoom Kapan Lagi Zoom Sabtu Besok Ada Sabtu Besok Jam 10 Ada Tapi Bareng Tim Aku Ya Karena Aku Mau Ada Urusan Keluarga Thank you So Much Happy Weekend Bye 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 Terima kasih.